Jadi paling sedikitnya itu tiga le yang dipotong Nah inilah yang disebut dengan tahallul Dan disini ditambahkan satu lagi yaitu tertib Pengetahuan tertib disini Bapak dan Ibu Tidak bisa kita mendulukan tawaf dulu baru kita niat Jadi pekerjaannya itu memang harus tertib Niat sudah kita kerjakan baru kita beralih kepada tawafnya Sempurna tawafnya baru kita beralih kepada sa'inya Karena ini sering salah paham antara para jemaah biasanya Kayak bulan besi yang berlaki Ini sebagai pelajaran buat kita Jadi nanti kalaupun tawaf ada batal di putaran kelima Tolong disempurnakan tawafnya dulu baru bisa ke sa'i Karena ada yang melakukan sa'i dulu nanti saya selesai Daripada tawafnya begitu selesai sa'i dia mau tawaf Maka dia harus mengerjakan dua-duanya Apa itu tawaf dulu baru ke sa'i Makanya ini yang disebut dengan tertib Makanya dalam aduk itu ada lima Sedangkan baga yang lain itu ada empat disebutkan